Hai guys welcome to my channel di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara agar video tiktok tidak terhubung ke kontak nah disini aku langsung menuju ke tiktok ya temen-temen di bagian ini kalian langsung ke profil aja nah kemudian kalian klik yang garis tiga di pojok kanan atas kemudian kalian pilih yang pengaturan dan privasi kemudian kalian klik yang privasi nah disini ada yang tulisan sarankan akun kepada orang lain kalian klik ya temen-temen nah ini kan aktif nih semuanya teman-teman kontak teman Facebook orang yang memiliki koneksi bersama dan orang yang membuka atau mengirim link untuk anda nah disini kita tidak ingin terhubung dengan kontak jadi kita mengaktifkan yang kontaknya teman-teman jika kalian juga ingin supaya tidak terhubung ke teman Facebook kalian bisa matikan ini lagi ataupun memiliki koneksi yang bersama kalian bisa matikan juga ya teman-teman nah ini kalau orang yang membuka atau mengirim link untuk anda ini seperti teman kalian mengirimkan link tiktok gitu ke kalian ya teman-teman jadi nanti muncul tuh kan username tiktok kalian nah ini bisa kalian aktifkan atau kalian non aktifkan kemudian kita kembali back nah disini juga ada tulisan sinkronkan kontak dan teman-teman Facebook ya teman-teman kalian klik nah disini kalian non aktifkan yang sinkronkan kontak teman-teman nah ini juga kalau misalnya teman Facebook kalian aktif kalian bisa non aktifkan juga nah ini agar nggak ada riwayat sebelumnya teman-teman teman-teman jadi kalian biar aman kalian tinggal klik aja yang hapus kontak yang sebelum disinkronkan nah sebelumnya kan kita udah sinkron nih udah aktif nih yang kontaknya jadi supaya karena kita udah matikan supaya lebih safety ya teman-teman supaya nggak nggak terlihat gitu dengan kotak kalian kalian hapus miliknya kita tunggu aja nah sekarang nih kontak udah dihapus jadi sekarang kalian mau buat video random kayak manapun itu itu nggak bakal muncul di beranda tiktok satu kontak kalian ya teman-teman oke deh sekian aja tutorial dari aku cara agar video tiktok kita tidak terhubung ke kontak semoga bermanfaat dan terima kasih